Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah dapat undangan untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan Bapak Ibu pada video kali ini, saya akan memberikan tips agar lulus uji kompetensi terutama pada seleksi berkas pada seleksi berkas ini amat penting karena Bapak Ibu kalau di seleksi berkas saja tidak lolos maka tidak akan bisa mengikuti tes uji kompetensinya untuk itu Bapak dan Ibu simak video ini baik-baik sampai tuntas apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu mau lolos tes seleksi berkas untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan baik Bapak dan Ibu yang paling utama oleh Bapak dan Ibu itu adalah memantau jadwal pelaksanaan uji kompetensi nah disini sudah ada jadwalnya, tanggal-tanggalnya Bapak Ibu kapan harus melakukan pendaptaran misalkan nah disini pendaptaran peserta uji kompetensi periode 3 misalnya tanggal 13 Bapak dan Ibu yang paling utama adalah Bapak Ibu memantau SIM PKB-nya SIM PKB Bapak dan Ibu silahkan login ke SIM PKB lihat apakah Bapak dan Ibu itu nanti diminta kesediaan untuk ikut uji kompetensi ikut atau tidak lalu Bapak dan Ibu, Bapak Ibu setelah mengupload berkas-berkas nanti akan diperifikasi oleh tim BGP-BBGP Balai Guru Penggerak atau Balai Besar Guru Penggerak nanti tim dari BGP dan BBGP akan memparifikasi dan memvalidasi dokumen Bapak dan Ibu itu setelah Bapak Ibu mengkonfirmasi mengikuti uji kompetensi nanti akan diperiksa nah Bapak dan Ibu setelah nanti Bapak Ibu mengupload dokumen tim Perpal sudah memberikan penilaian nah yang perlu Bapak Ibu pantau kembali Bapak Ibu harus melihat SIM PKB-nya saya memberikan contoh disini Bapak Ibu Bapak dan Ibu ada yang direvisi misalkan kalau revisi itu kan bisa melakukan perbaikan sementara kalau yang ditolak itu tidak bisa ikut nah bagian revisi Bapak Ibu silahkan lihat catatan revisinya di bagian bawah itu di SIM PKB Bapak dan Ibu ada catatan revisi yang diberikan oleh tim Perpal catatan Perpal sebelumnya SK Jabatan dan Salinan Pak belum sesuai silahkan unggah ulang SK Jabatan Fungsional Guru Muda dan Salinan Pak 4A yang menunjukkan dapat dipertimbangkan nah lihat catatan ini Bapak Ibu memperbaikannya sesuai dengan apa yang disarankan oleh tim Perpal kalau misalkan SK Jabatannya segera upload SK Jabatannya nah untuk itu Bapak dan Ibu saya akan memberikan penjelasan berkaitan dengan bagaimana caranya supaya Bapak Ibu dapat diterima oleh tim Perpal dan Bapak Ibu dapat melanjutkan untuk mengikuti tes uji kompetensi Bapak Ibu disini yang perlu Bapak Ibu upload adalah SK kenaikan pangkat terakhir apa yang harus di uploadnya itu begini penjelasannya SK pangkat terakhir itu adalah SK yang diterima pada saat naik pangkat ke 3B bagi guru ahli pertama ke 3D guru ahli muda ke 4C guru ahli madia nah SK yang di uploadnya itu SK yang disini di upload oleh Bapak dan Ibu itu adalah SK terakhir kalau yang 3B itu dapat SK 3B yang di uploadnya SK 3B bukan yang 3A nya ini banyak yang keliru saat upload kami memantau saat upload banyak yang keliru mengupload SK kenaikan pangkat jadi kalau misalkan Bapak Ibu naik UKKJ nya dari pertama ke muda itu berarti yang di uploadnya SK 3B apabila Bapak Ibu UKKJ nya dari muda ke madia maka yang di uploadnya adalah SK 3D kemudian yang 4C yang dari muda madia keutama yang di uploadnya adalah SK terakhir 4C nya jadi sekali lagi Bapak Ibu yang di upload pada menu ini adalah SK kenaikan pangkat terakhir di scan Bapak Ibu jangan lupa salinan asli SK kenaikan pangkat terakhir jadi di scan oleh Bapak Ibu SK aslinya lalu kemudian silahkan di upload pada menu ini sekali lagi untuk yang UKKJ nya dari pertama ke muda yang di uploadnya adalah SK 3B untuk yang muda ke madia yang di uploadnya adalah SK pangkat 3D untuk madia keutama yang di uploadnya adalah SK 4C ini penjelasannya lalu SK jabatan terakhir nah untuk SK jabatan terakhir Bapak Ibu SK yang diterima pada saat naik jenjang jabatan contoh Bapak Ibu Bapak Ibu naik pangkat ke 3A pada saat menerima SK 3A Bapak Ibu itu akan disertai dengan SK japungnya ya jadi Bapak Ibu ke 3A 3A itu menerima dua berkas yang pertama SK pangkat 3A nya kemudian yang kedua berkas yang kedua SK japungnya guru ahli pertama yang di uploadnya adalah SK japung bukan SK pangkat ini banyak yang keliru menguploadnya SK pangkatnya harusnya SK japungnya yang menunjukkan Bapak dan Ibu sebagai guru ahli pertama SK jabatan fungsional bukan SK kenaikan pangkat kami memantau beberapa guru yang upload itu yang di uploadnya SK pangkat harusnya SK jabatan fungsional kemudian yang dari 3D ke 4A yang di uploadnya SK japung guru ahli muda jadi ketika Bapak Ibu naik pangkat dari 3B ke 3C akan menerima dua berkas berkas yang pertama SK kenaikan pangkat ke 3C nya berkas yang kedua SK japung guru ahli muda nya pokoknya ada yang menyebutkan SK japung guru ahli muda kemudian kalau yang 4C ke 4D SK japungnya pada saat Bapak Ibu naik pangkat dari 3D ke 4A dapat dua berkas SK 4A nya dan SK jabatan guru ahli madia nya jadi sekali lagi yang di upload disini itu Bapak dan Ibu adalah SK jabatannya bukan SK pangkatnya kalau SK pangkat sudah ada di menu ini jadi berbeda antara menu yang pertama dengan yang kedua berkasnya juga berbeda ini harus kehatian disini Bapak dan Ibu banyak yang direvisi atau bahkan mungkin ditolak oleh tim perpal karena salah upload kemudian yang ketiga berkaitan dengan SK pak 3C ini penjelasannya yang di input adalah pak hasil dari ekinerja Bapak dan Ibu kan punya pak konvensional pak konvensional itu adalah pak lama yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan nah dari pak konvensional ini terlebih dahulu oleh Bapak dan Ibu diintegrasikan dulu ya bagi golongan 4A ke bawah menggunakan dispakati bagi yang golongan 4B ke atas menggunakan simpakin kalau untuk yang dispakati Bapak dan Ibu silakan menghubungi bagian kepegawaian dinas pendidikan untuk dilakukan integrasi dari konvensional ke integrasi karena akunnya hanya diberikan untuk yang diapung di dinas pendidikan nah nanti setelah dapat Bapak dan Ibu kalau yang 4B ke atas itu secara mandiri dapat melakukan uploadnya itu secara mandiri melalui simpakin untuk yang 4B ke atas nanti yang patah ke bawah menggunakan dispakati adminnya ada di dinas Bapak dan Ibu disarankan untuk menghubungi dinas untuk mendapatkan pak integrasi Bapak dan Ibu yang diambil dari pak konvensional lalu kalau sudah dapat pak integrasi Bapak dan Ibu silakan Bapak dan Ibu masukkan ke ekinerja login ke ekinerjanya masuk ke angka kredit menu angka kredit lalu tambah pak 2022 tambah paknya Bapak dan Ibu lalu tambah SKP nah setelah itu Bapak dan Ibu setelah Bapak dan Ibu memasukkan pak integrasi ke ekinerja nanti muncul keterangan begini nah dapat dipertimbangkan nah ini yang paling penting yang harus Bapak Ibu upload pada menu ini nih kalau yang 3C berarti Bapak dan Ibu masuk ke 3C disini dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan jenjang setingkat lebih tinggi menjadi pangkat golongan ruang guru utama muda 4C kalau untuk yang Pak 3C tadi dapat dipertimbangkan pokoknya yang paling penting disini adalah ada kalimat dapat dipertimbangkan kalau belum dapat dipertimbangkan secara otomatis Bapak Ibu akan ditolak akan ditolak tidak akan mengikuti UKKJ karena belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang setingkat lebih tinggi jadi yang paling penting Bapak dan Ibu sekali lagi banyak sekali guru yang memasukkannya itu pak konvensional ya harusnya yang apa namanya yang di upload itu adalah pak ekin yang sudah dapat notifikasi atau dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada ekin terjanya kan disini sudah ada angka kenaikannya kelebihannya berapa kekurangannya berapa nah kalimat inilah yang nanti akan menjadi patokan tim perpal apakah Bapak Ibu ditolak atau diterima ya demikian berani Ibu untuk yang paknya jadi sekali lagi kalau yang pak itu dari pak konvensional jangan yang di upload yang konvensional jangan pak konvensional masukkan dulu ke integrasi integrasi didapat dari disepakati untuk kolongan patah ke bawah simpakin untuk kolongan patah ke atas disimpakin masukkan ke ekin di menu angka kredit tambah pak 2022 lalu tambah SKP 2023 nanti akan masuk ke sini hasilnya bapak dan ibu kalau sudah dapat dipertimbangkan bapak dan ibu akan lolos untuk ikut seleksi selanjutnya yaitu uji kompetensinya lalu bapak dan ibu untuk yang penilaian prestasi kerja 2023 silahkan bapak dan ibu tinggal di download di apa di ekinnya ya di ekin di menu ekin bapak dan ibu masuk download lalu upload di sini ingat tanda tangan terlebih dahulu oleh atasan langsung lalu kemudian kalau untuk fakta integritas uji kompetensi nah bapak dan ibu bapak ibu tinggal unduh aja di sini nanti diunduh dicetak di tanda tangan ini bermaterai 10 ribu boleh menggunakan ada sekarang kan materai eh materai itu sudah ada ya baiknya supaya bapak ibu yakin gunakan materai 10 ribu di tanda tangan di sini lalu kemudian upload di sini bapak ibu juga dapat melihat dokumen usulan peserta nah di sini bapak dan ibu nanti akan juga tahu apakah dinas mengusulkan atau tidak di sini ya siapa-siapa saja jadi yang jelas yang sudah bisa login dan ikut uji kompetensi itu diusulkan oleh dinas predika demikian bapak dan ibu video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan saya mendoakan bapak dan ibu supaya lolos seleksi prekas dan dapat melanjutkan ke seleksi di kompetensi dan akhirnya bapak ibu dapat mengikuti naik tangkat naik jinjing jabatan setingkat lebih tinggi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati